Dua golongan tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisbu sya'ban Yang pertama adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisbu sya'ban Yang kedua adalah Limushah ini Kedua muslim yang sedang bertikaian Kedua muslim yang saling hasad, saling dengki Yang ada kebencian dalam hatinya kepada sesama muslim yang lainnya Maka di malam nisbu sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebelum memasukkan malam ke-15 Maka kita harus banyak memaafkan kesalahan orang lain Walaupun mereka belum meminta maaf kepada kita, bapak-bapak sekalian Kita bersihkan hati kita untuk sama-sama Saling memaafkan Mudah-mudahan di malam nisbu sya'ban Kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Amin